Hai kali ini gue mau coba jelasin tentang gimana cara melakukan staking ya di game lombit hitam nah hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan game kalian sudah terkoneksi dengan waletnya ya teman-teman caranya ya kalian bisa cek di video sebelumnya itu ada tentang cara konekin walet ke game gitu ya dari game ke marketplace via terus walet itu pastikan dulu itu udah konek caranya ya klik setting terus cek di waletnya my wallet ini udah ada waletnya dati ini udah konek kalau belum kalian harus konekin dulu oke nah sekarang kalau udah kalian cek dulu pastiin di nft box atau inventory ini ada nft yang akan kalian staking kalian bisa pilih nft-nya mau apa aja ya kebetulan gue banyak banget nft yang cek nih yang bisa di staking tapi kayaknya kalau untuk nft-c perhitungannya dibandingkan dengan V yang dibutuhkan untuk aktifasi nft-nya sama burning aktif nft-nya itu kayaknya kurang profit gitu teman-teman tapi gua akan jelasin gimana caranya dulu aja nanti kalian bisa tentuin sendiri kalian mau burning atau staking nft-nya yang mana oke nah caranya gimana sekarang pertama buka dulu nft inventory-nya pastiin kalian udah ada drop-an nft-nya ya terus kalian pilih nft-nya akan kalian kirim ke marketplace nah ini biar kelihatan gue kirim yang nft-s ya teman-teman gue punya S kemarin baru dapet nah kalau udah kalian pilih make a trade nih yang ada di sini make a trade nah ini adalah proses untuk mengirim nft-nya yang ada di dalam game ke dalam marketplace gitu ya kita kirim yes kalau udah nanti nft-nya akan hilang disini dari dari inventory di dalam game nanti dia akan masuk ke marketplace teman-teman cek belomnya nah ini udah hilang nih kita cek lagi di inventory nah udah hilang ya step berikutnya kita masuk ke Wallet kita kita masuk ke Wallet kita ya nah pastiin kalian siapin fee untuk BNB-nya teman-teman terus kemudian kalian masuk ke webnya hitam.games ya tinggal diklik atau diketik ya hitam.games jangan lupa jaringannya ubah dari ethereum ke BSC gitu kita tunggu nah terkadang kalau misalnya ada yang muncul error error atau diblokir gitu ya kalian bisa reload dibuka lagi itu nanti bisa oke kalau udah kalian pilih yang akun kalian ini nah terus kalian lihat nft-nya udah masuk apa belum ini beberapa nft-nya yang lama nah ini tadi nft-nya tadi nih teman-teman lainnya sih yang tadi baru-baru kirim ya nah nft- ini statusnya masih belum diaktifasi jadi untuk bisa dijual ataupun kalian di stacking kalian harus aktifasi dulu caranya gimana klik activate yang ada di sini nih activate nah dia akan minta fee fee-nya kurang lebih segini ya ini untuk aktifasinya doang teman-teman terus kalau udah kita proof nah nanti akan muncul transaction pending gitu ya kita tunggu sampai oke sukses nah ini udah sukses ya nah kalau udah sukses statusnya dia berubah dari activate dia akan berubah teman-teman nah disini udah berubah nih statusnya nah disini bisa kalian bisa sell atau kalian bisa staking itu kalau mau staking gimana sih Bang kalau mau staking tinggal pilih stake nah kalian mau pilih staking yang mana ya ini ada yang SS ada yang S ada yang Ruts nah kalau muncul kayak gini langsung anyway continue aja nah dia nggak mau di blokir kita close aja terus buka lagi nanti akan lancar nah kita pilih nih ada yang SS ada S ada A gitu ya ada B ada C gitu ya kita mau staking ya gue pilih yang mana ya kita coba cari yang nft yang bisa di staking mana aja gue nggak mau staking yang S karena waktunya udah tinggal berapa hari lagi jadi hitungannya nggak profit banyak teman-teman jadi gue akan kasih lihat yang C aja ya di stakingnya tapi secara sistem caranya sama kita activate dulu yang C activate kita dikena V lagi temen-temen pokoknya dia masing-masing item itu satu kali V gitu ya nah ini kita approve lagi oke kita tunggu sampai proses blockchainsnya sukses ini sudah sukses dia status yang akan berubah gitu ya Nah kita bisa lihat status nft kita itu gimana itu bisa di sini terus pilih yang activity ya Sorry gua lupa bukan list-list ini hasil yang lagi gua jual cuman belum laku karena harganya naik oh ini external asset nah ini kalau statusnya masih activate activate ini berarti belum diaktifasi tapi kalau statusnya udah sentuh game ini berarti udah diaktifasi dan siap untuk di staking ataupun dijual gitu teman-teman Oke tapi tetap bisa dikirim lagi ke game Oke kita masuk ke stakenya kita stek terus tadi gua mau staking nft yang C ya berarti gua pilih yang C ini masih ada slot jadi dalam satu kali periode itu stake amountnya maksimal yang C itu 4000 yang B itu 2000 yang A itu 1000 S itu 500 yang SS itu 25 yang paling cepat habis itu yang A jadi ke buruan gitu cepetan yang C ini sedikit teman-teman jadi kita bisa stek tapi stek nah ini akan muncul konfirmasi kita akan pilih dulu nft-nya jadi kalau misalnya kalian mau punya 10 nft-c kalian mustaking semua bisa nah kita pilih stek nah ini adalah nft-c yang tadi udah gue activate kita pilih nah pastikan kalian apa ya kalian pastikan karena ini nft akan di burn atau dibakar jadi selama 10 hari akan di staking di burn abis itu nft-nya bakal hilang jadi nggak bakal bisa dipakai lagi makanya pastiin nft-nya yang akan kalian burn atau yang akan kalian staking kalau udah confirm nah ini ada konfirmasi gitu nft-nya akan di staking itu akan akan di burn dan akan menghilang kalian mau setuju apa enggak setuju aja ya oke nah disini akan ada V lagi teman-teman wow V nya gede ya 15.000 lagi gede ini carinya nih kayaknya nih agaknya tapi nggak apa-apa buat contoh aja jadi V nya sekitar 7.000 activate 15.000 buat burning jadi sekitar Rp22.000 ya satu item kita Proof oke pending tunggu dulu oke udah sukses tinggal di close nah ini status udah masuk nih teman-teman satu nft gue nah ini adalah pendapatan kita nah selama 10 hari dia akan didiemin gitu nanti pada saat itu udah 10 hari itu udah bisa dipanen Nah gua makasih lihat perbandingannya jauh ya antara yang C B sama yang S kemarin gue juga udah staking yang S ini teman-teman cuman satu biji itu gue staking datang 25 sekarang tanggal 1 ya sekitar 6 hari udah mau seminggu udah bersekitar 124 lom nah ada juga juga gue staking yang nftb teman-teman nftb gua ini itu waktunya sama periodnya sama dia cuman ada dua dua nft yang goberning itu dalam jangka waktu yang sama itu hasilnya beda banget ini cuma dapat 57 lom Nah kalau kalian mau ambil kapan aja bisa nggak perlu nunggu 10 hari itu kalau gue sih nunggu 10 hari karena pas habis I sorry pas mau harvest atau panen itu bakal kena V lagi jadi makanya gue tungguin aja kalau mau diambil bisa langsung klik harvest yang ada di sini gitu teman-teman Nah itu adalah caranya gimana untuk staking di game lom with itam nah ini adalah salah satu cara untuk kalian menggunakan fitur play to earnnya di itam yang pertama tadi gue bilang dengan cara staking kalian bisa langsung dapet lom lom token ya yang kedua adalah dengan cara ngejual item atau nft yang kalian dapet di game eh ini adalah cara ngejual contohnya kayak gini teman-teman ini adalah nft yang lagi gue jual nih sti yang lagi dijual nih Nah ini tuh jadi sistem gaming disini itu ada dua yang pertama kalian staking nft yang didapat dari dropan di dalam game yang kedua adalah dengan cara mau jual item atau nft yang dapat di drop di dalam game gitu untuk cara ngejualnya nanti gue jelasin lagi di video berikutnya nah ini cuman sampai video stakingnya doang Oke itu aja thank you